Sampai jumpa di video selanjutnya Isengin dia lah dikit ya Karena kan dia orangnya usil banget nih sebenernya Sekarang gantian Gue yang bakal usilin dia Ini dia ada di depan sekarang kita akan jemput dia Kita jemput dia Pak kita mau KNE nih pak Lu udah cer belum? KNE di instagram . 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 Kita siap kita kNE Sampai mundur bisa gak? Ngapain? muntah-muntahnya sampe mundur jangan ah susak mesin bisa sih lu jandak gitu dong pak serius masa sih serem serem lah orang goji udah mau muntah ini mau mualba serius serem ada pohon nih soalnya pohon lo tempat lebar kan nggak serem ya pohon yang mana sih Pak kalau mana pohon sih nggak ada pohon-pohon mana masa mau kita masukin pohonnya Pak jangan lah ya coba lebih serem lagi coba kiri lebih serem ya kiri lebih serem ya jalan kembali kumpul aja kerasa aku masih jaga-jaga dirimu for your information guys Pak Indra ini orangnya usil banget makanya sekarang kita mau usilin dia tapi nggak kapok kan kalau udah lama-lama biasa kali ya tapi serem pasti kok bisa nggak ya nyobain ya bisa sih tapi jangan disini karena kalau udah di area terkecepil sempit kayak gini itu mesti bener-bener butuh pelatihan dulu itu kaki kenapa keram kan gue sebenernya udah sama masak bar ya itu lebih kenceng mobilnya tapi ini lebih serem karena ada pohonnya sama masak bar ada tembok malah enggak lah dia kan cuma tiang doang satu yang lainnya kan lebar iya satu tapi kalau tabrak iya cuman kan maksudnya nggak terlalu gimana terus yang itunya kan cuma kayak marka-marka jalan doang oke pak kalau gitu sekarang kita kita mau balik ke Jakarta sambil Q&A dari Instagram kalau di jalan kan lu nggak mungkin gitu-gitu iya kita lihat aja segitu dia pakai seatbelt dan tempatnya masih kecil apalagi kalau gue mau soalan beneran ya ntar lah ya kita ajak dia nanti karena ngusilin dia itu nggak bisa dikonsepin jadi harus tiba-tiba langsung mau jadi oke guys sekarang kita udah menuju Jakarta nah sambil muncul Jakarta kita mau ngobrol-ngobrol nih sama Lobita eh salah sama bapak Hendra selaku apa sih pak direksi marketing ya selaku Hendra nah tapi kita udah buka question di Instagram boleh pak coba tadi ya mobil kuning ya iya itu kan tadi udah banyak yang nanya oke pertama bacain kan bacain dong fellow recommended contact spander dong setelah ini dipakai Vita Airy siapa yang mau jawab lu mah lu jangan lu gila kan liat lu gila lu lu konsentrasi gimana hahaha gua kok berkiri kok hahaha lu harus dipegangkan dulu lah eee tahun kedua kalau mobil yang offroad terus Smith03 yang dipakai Zeman Anip juga bagus smoke ya smoke juga bagus banyak sih ya karena apa sih hampir ke toko bisa coba-coba ini betul nah ini nih nih kalau kalian mau beli velg lo usah ragu kayak aduh gua gak tau nih modelnya gimana gak tau datang ke toko takut diminta duit sebelum ini maksud takut fitting nya gratis iya nempel velg sama bannya ke mobil itu gratis kalau mau jauh-jauh eh kalau yang jauh-jauh gak bisa membeli ke toko itu bisa liat di Instagram kita itu ada di hashtagnya NU DKB Expander ya iya itu disini untuk banyak contohnya next harga velg 16 in untuk Honda City 2010 kira-kira berapa kalau velg aja kurang lebih 5-10 kalau kan velg udah lebih 7-10 udah lebih 7-10 gua masih pusing nih gara-gara lu puter-puterin tadi nih walaupun gak pusing sih tapi kayak gimana gitu lanjut deh velg Acer yang rekomen buat kalian kalau kalian sih kalau menurut gua sih 16 sih yang paling paling cocok sih Mbak 16 pakai 1 195 56 rekomendasi buat perlok Grand Livina 2015 Grand Livina 2015 berarti bukan yang Odeo ya gak belum yang yang Xpander Grand Livina itu paling cocok 17 menurut gua banding 215 45 17 215? 45, 17 215, 45, 17 215, 45, 17 215, 45, 17 215, 45, 17 Itu bagus Itu pertanyaan ke berapa tadi Om? Pertanyaan ke baru Om Ini ada berapa ribu gitu Tanya Om, kalau ke toko Nyeporing in aja Bisa Disa, kalau yang toko nya ada Sepuring nya, belum semua toko Kita ada sepuring, kalau di Jako nya tamen kan baru Di Bogor doang Wih Terus kalau di Nikung, nikung, yuk Jauh jauh, jauh 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 Kalau di luar kota ada di Medan Bukan baru, Malang, Malang, Surabaya udah ada, Jogja udah ada, Mungkin ada yang lain lagi nanti ya. Kasih karbon dikak, mesin bang, biar ganteng. Iya, waktunya nggak ada. Kita cari sponsor dulu. Waktunya nggak ada. Mana mau cari sponsor dulu. Kalau dimasamin sih boleh mana aja ya. Reborn, Pak, pake, kan panik dipake. Ring 18, berat nggak di steen? Reborn, pake. Reborn nggak segala. Nggak dong, tapi steennya namanya agak sedikit lebih berat. Tapi bilang artinya, lebih berat itu bukan kalau pakai power steering, malah kalau menurutku lebih enak. Lebih stabil, malah. Lebih stabil, malah. Beratnya kalau pas gas, maksudnya pas tarikan awal aja beratnya. Iya, berat juga lah, karena kamu kan lurus. Kamu dikata-kamu dikata-kamu. Iya, maksudnya kalau misalnya mereka pas lagi pelan, lagi berop itu kan lebih, masih lagi mundur, itu kan pasti beras lebih berat. Karena power band yang lebih lebar. Oh, iya, iya, iya. Pelok yang cocok tuh, Datsun Go. Datsun Go berapa laris ini? Datsun Go berapa laris? Datsun Go berapa laris? Iya, normal lah. Itu cocoknya pakai 16 sih. CC-nya kan nggak gede, ya. Tapi 16 kayak gedean deh, Pak. Menurutku kalau 15. CC paling seribu, kan, sih. Iya, lebih 16 oke sih. Tapi yang 16 sih, kalau menurutkuah dilihat dari size mobil-nya, ya. Kalau lihat dari CC, hanya apa-apa. Kalau dilihat dari, tergantung ya, dilihatnya dari mana dulu nih? Iya, kalau dilihat dari size mobil-nya, menurutku 16 sih. Iya, karena gini, mini velok itu nggak segampang kayak ngilih sepatu ya. Iya. Nah, juga kakiku ukuran 42, yaudah. Belum yang penting sepatunya ukuran 42, nggak seperti itu ya. Dan lagi juga kan kayak gini, nyaman. Maksudnya orangnya itu sukanya gimana. Misalnya dia sukanya punya nyamanan. Sebab itu dia cenderung pilih velok yang lebih kecil. Bang, pasangin velok ASR-10 kalau beli dong, Bang. Nah, udah itu nanti diatur nomor lagi. Besok, besok, besok. Rekomen velok ASR buat CRPG-3. Oh, aduh. CRPG-3 udah masih lumung, kan. Yang beloknya yang temuk tapi bukan yang setara. Ya, ini sih kalau dulu jaman-teman sih lagi top-top-nya. Ya, pakai veloknya sih ring 20 sih paling oke. Jadi nyamannya ada, gantengnya dapet, nyamannya juga dapet. Rekomendasi buat CRPG-3 sungguh tadi udah ya. Rekomendasi vel 14 buat Aila. Waduh, kutus berjedeh kalau model-model JDM yang kutin. Apa namanya, HSR Pokkyo. HSR Pokkyo. Kalau JDM? Kalau CDM boleh. Kalau ini juga bisa kutin. Kalau yang model-model biasa ya, Tolama. Banyak sih HSR Tolama, terus HSR. Ini velok untuk mobil warna merah cocoknya apa? Kalau gue sih temennya hitam. Kalau gue, kalau belum. Hitam, hitam list merah? Iya, kalau gue hitam. Hitam list merah jadinya kayak tempe teknik. Iya. Kalau ada menenggelam, kan. Terus. Hukuran velok link 15 dan band, ini cocok untuk full review standar. Kalau gue bilang sih, 195, 50, 15. Itu kalau di 15? Ini dia tanya, velok link 15. 195, 50. Ya, kalau di 15 atau enggak. 195, 55 juga masih bisa. Iya, 55 masih bisa. Hukuran velok yang cocok buat modif ala JDM. Wah, tergantung. Yang otomatis kalau JDM itu pasti kecil. Iya. 15, paling. Benar-benar tergantung sih. Itu pertanyaannya masih terlalu. Iya. Tapi setahu gue yang namanya JDM itu pasti 15 sebanyakan. Maksimal 16. Ke JDM. Terus cari yang warna-warna yang ngejreng. Kalau bisa, sebenarnya JDM maksudnya sih warna-warna ngejreng gitu loh. Maksudnya ngejreng itu maksudnya benar-benar yang ngecolok gitu? Iya. Kalau dulu kan hijau stabilo. Tapi benar-benar maksudnya sekarang itu. Kita tahu enggak sih kalau Jepang yang warna-warna harajuku itu loh. Nah, mereka kan ada yang begitu. Tapi kalau di Indonesia itu kurang lari. Sebenarnya mau. Jadi, kebanyakan itu rame-nya kayak bronze, green. Gitu. Tapi yang mudah. Gitu siapa tuh? Gitu siapa tuh? Gitu. 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 Apa lagi dong? Gitu udah bertanya-tanya berapa tuh, Mak? Gitu. Boleh minta wallpaper obri nggak kan udah? Belum. Udah kan? Belum. Udah deh. Di TKB tadi udah. Di ISN belum tunggu ya, sabar. Kapan review bodykit, Bin? Nggak ditunggu-tunggu nih? Sabar ya. Sabar ya. Lu berdoa aja kalau itu adalah episode pertama di Youtube. Kita jadi sebenarnya gini. Itu nanti per part itu kita bakal tayangin sendiri videonya. Nah, sekarang kita lagi, ibaratnya lagi Arisan nih. Mana yang bakal ditayangin duluan. Apa dulu yang bakal ditayangin. Doain aja. Di Kocok. Di Kocok. Bikin bumper di mana, Bang? Nah, siap. Masih. Velg warna hitam untuk Xenia putih. Om yang rata depan belakang. Aduh. Velg warna hitam untuk Xenia warna putih. Rata depan belakang, Bang. Iya, banyak banget lah. Banyak banget, Bang. Banyak banget, Bang. Nah, ini aja. Velg yang cocok buat Honda Maestro dong, Min? Nah, kalau Honda Maestro. Menurut gua paling cocok itu 17. Manjang. Bisa dia kayaknya 50 deh masih deh. Maestro itu gede kok. Mako deh. Mako deh masih gede kok. Tulisih dong, tulisih dong. Kandul sepiyun. Ini sih. Pak. Pertanyaan selanjutnya. Kapan foto bareng OBRI-nya, Min? Kapan foto bareng OBRI-nya. Maksudnya mobil lo sama OBRI gitu. Ya udah janjian sama Aldi ya. Siapa janjian aja, Bang? Safety yang di Reno. Safety yang di Reno. Selanjutnya OBRI modifikasi apa? Kenapa Anja tadi restorasi? Anja lagi di restorasi. Anja sekarang lagi di restorasi kok. Terus OBRI-nya. OBRI-nya tuh sebenarnya udah berapa puluh persen ya? Sebenarnya masih 75 persen. Sebenarnya udah 75 persen. Cuman kalian mungkin belum tahu apa-apa aja yang udah digantikan. Karena kan belum di review. Iya. Nanti kalau videonya review minggu ini kok. Baru muncul di foto-foto aja kan? Iya. Minggu ini kok tanya. Minggu ini hari apa? Hari Sabtu. Hari Sabtu ya, tungguin. Ini kan sekitar tadi besok nih. Malam Minggu. Judulnya Malam Minggu OBRI. Jadi sertaingnya setiap malam minggu ya gitu ya. Boleh. Boleh. Kan dulu malam Minggu Miko. Nanti malam Minggu OBRI. Wah itu malam Minggu Miko tuh seru banget ya. Ini malam Minggu OBRI nih. Boleh. Boleh. Hai. Sebelumnya Angel Falcon lebih gede. Kayak Yaris itu dia. Ya, kayak Yaris. Oh 17 lah. Cess aja 17 kok. Yarisnya 17 kok. Tapi 1200. Eh 1000 loh. Nah makanya maksudnya gini. Kalau gue lihat ya. dari sisi stylist nya maksudnya bagus nya gitu loh karena modif nya gua nih, kalau lu udah di sisi performance nah lu mesti hanya mahal di moment belum paham kalau dari sisi modif itu ring 17 kalau dari gua pribadi sih, mendingan pakai ring 15 standarnya 15 iya standarnya 15 itu udah oke banget sih sebenernya oh enggak, amannya di 16 ya stylenya dapet, akselerasinya dapet, velg lebarnya dapet gitu loh kalau dari pengalaman gua jualan sih, memang paling banyak orang pakai 17 etios? iya romba kobri habis berapa duit tuh? gua kasih bocoran ya, kalau velg nya sih ya 15 apa? iya kan velg nya di 15 kan? sama oban ya kurang lebih sekitar Rp 8 jutaan lah, itu velg sama obannya doang 1 cent 1 cent om ini velg nya 2 cent Rp 17, satunya lagi Rp 17 itu belum dikeluarin Rp 17 itu berarti berapa ya? Rp 17,5 nah, udah lah lebih velg nya aja sekitar 6 cent ya balik nya 3 juta Rp 9 jutaan lah Rp 8 jutaan lah, 9 jutaan kurang dikit lah Rp 6 jutaan, 10 sepatnya Rp 8 jutaan kurang dikit lu maman, maman pulang dikit ke ravis немножко rumpin ha Terima kasih.